Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA tentang klasifikasi materi dan perubahannya Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama Perhatikan gambar berikut ini Ini ada 3 gambar Berdasarkan gambar campuran senyawa dan unsur Jadi ada campuran senyawa dan juga unsur secara berurutan Jadi kita harus bikin berurutan ya Ditunjukkan oleh angka berapa Nah, disini ada 3 gambar Ini gambar kotak, satu doang Ini ada kotak, ada bulat Ada kotak, kotak hitam, kotak putih, kotak hitam, bulat, dan segitiga Nah, sebenarnya ini ada artinya semuanya Kalau misalnya dia cuma 1 buah bentuk Itu artinya dia cuma 1 unsur Kalau dia ada 2 buah unsur yang warnanya sama tapi bentuknya beda Itu berarti ada 2 buah unsur Kalau dia ada bentuk yang sama Tapi warnanya beda itu juga berbeda unsur Bentuknya beda juga beda unsur Jadi yang menunjukkan dia itu unsur yang berbeda adalah ketika dia itu nggak sama Jadi kalau dia unsur yang sama bentuk warna ukuran itu sama Jadi ini cuma 1 unsur Kalau 1 unsur berarti namanya unsur Yang ini ada 2 unsur Nah, 2 unsur yang saling berikatan disebut senyawa Jadi ini senyawa, molekul senyawa Kemudian yang ini, ini ada 1 senyawa Ini ada 1 senyawa Jadi ini sama ini berikatan gitu kan ya Ini sama ini Jadi dia adalah campuran Jadi kalau diurutkan dari campuran senyawa dan unsur Maka dari 3, 2, 1 Jadi jawabannya adalah yang D Seperti itu Soal berikutnya Perhatikan gambar berikut Ada 6 gambar Kelompok gambar yang merupakan molekul unsur adalah Oke Nah, untuk informasi molekul unsur ini adalah Molekul gabungan dari 2 unsur atau lebih Tapi unsurnya harus sama Jadi kan ada molekul senyawa, ada molekul unsur Kalau molekul senyawa itu unsurnya berbeda Tapi kalau molekul unsur, unsurnya sama Oke, kita lihat nomor 1 Ini unsur H berikatan dengan unsur H Jadi dia adalah molekul unsur hidrogen H2 gas Nah, yang ini H2O Ini jadi molekul air 2 unsur H, 1 unsur air Air, datukan jadinya Oksigen Jadinya ini H2O Nah, ini unsurnya berbeda nih Ada O disini Jadi dia adalah molekul senyawa Lalu disini C dan O2 C, 1, O-nya 2 Jadi ada 2 jenis unsur Jadi ini juga molekul senyawa Jadi CO2, karbon dioksida Ini N dan N Jadi ini molekul apa nih Kalau dia sama unsurnya Molekul unsur Lalu yang ini NH3 gas amonia Nah, ini ada N, ada H Jadi ada 2 jenis unsur Jadi dia adalah molekul senyawa Dan yang nomor 6 O dan O Berarti dia adalah molekul unsur Jadi jawaban yang paling tepat Yang menunjukkan molekul unsur Itu adalah nomor 1 4 dan 6 Jawabannya yang B Berikutnya Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan Z Peristiwa yang Pasangan peristiwa dan jenis perubahan Yang tepat adalah Jadi mana yang peristiwa dan jenis perubahan itu tetap Nah, disini ada 1, 2, 3, 4 A, B, C, D Kita cek dulu disini Nanti kita cocokin A, B, C, D pasangannya Kapur barus menyublim Ini adalah perubahan fisika Dimana kapur barus itu padat Ketika dia menyublim Berubah jadi gas Jadi dia perubahan fisika Cuma fisiknya aja Kertas dibakar jadi abu Jadi unsur-unsur penyusunnya Z-zat penyusunnya Partikel penyusunnya Itu berubah Jadi ini adalah perubahan kimia Lalu ketiga Kayu dibuat jadi meja Kayu dibuat jadi meja Kalau kayu dibuat jadi meja Kayunya ini penyusunnya gak berubah Cuma bentuknya aja berubah dari kayu jadi meja Jadi dia adalah perubahan fisika Lalu yang terakhir Pembuatan yoghurt dari susu Nah ini membutuhkan proses fermentasi Jadi dia perubahan kimia Nah artinya nomor 1 dan 3 Ini harus berpasangan dengan A dan B A atau B Jadi 1A atau 1B 3A atau 3B Lalu nomor 2 dan 4 Ini harus berpasangan dengan C atau D Jadi 2C atau 2D Dan 4C atau 4D Oke kita lihat pilihannya 1A Fisika Fisika betul 2B Kimia B itu fisika Jadi ini salah 2A dan 3B 2A 2 itu harusnya kimia Jadi C atau D Jadi nomor yang B ini pasti salah Lalu yang C 1A dan 4D 1A betul Fisika 4D Kimia Kimia Betul Jadi jawabannya yang C Kita cek yang D nya 1A dan 3C 1A betul 3 fisika Berarti harusnya bukan C Harusnya B atau enggak A Gitu Jadi jawabannya yang C ya Lanjut Perhatikan gambar pemisahan Campuran berikut Ini ada Pemanas ya Terus diatasnya ini Ada pasir dan kapur barus Yang ditaruh di gelas ukur Atau Wadah gitu Yang tahan panas pastinya Isinya adalah pasir dan kapur barus Jadi dia mau memisahkan Memisahkan campuran pasir dan kapur barus Jadi pasirnya itu mengotori kapur barusnya Tapi kapur barusnya masih mau dipakai Terus gimana caranya supaya bisa Ngambil kapur barusnya Supaya bisa dipakai lagi gitu Jadi caranya adalah Dibakar Eh dipanaskan Nah dipanaskan Ketika dipanaskan Ada yang mengalami penguapan Tanpa melalui fase cair Jadi tanpa melalui fase cair Benda padat ini kan Dua-duanya padat nih Pasir sama kapur barus Dua-duanya benda padat ini Ada salah satunya Yang kalau dipanaskan Bisa jadi gas Tanpa melalui proses mencair Yaitu si kapur barus Nah waktu dia jadi kapur barus Waktu dia jadi gas maksudnya Waktu dia jadi gas Kan gas itu Kalau dia panas Bergeraknya ke atas Jadi gas kalau panas Bergeraknya ke atas Tapi gas kalau dingin Bergeraknya ke bawah gitu kan ya Jadi Waktu dia panas Dia bakalan bergerak ke atas Beruah jadi uap Bergerak ke atas Kemudian di atasnya disini Ada es batu Jadi kan Uapnya itu gak bisa keluar Nah tertahan disini Karena ada es batu Si gas itu Akan mengalami Pengkristalan Jadi dia memadat lagi Jadi Ketika disini Berubah jadi Gas Sampai disini Dia jadi padat lagi Jadi Kapur barus lagi Nanti bisa diambil Di bawahnya es batu Si kapur barusnya Nah proses yang seperti itu Namanya adalah Proses Sublimasi Yaitu Proses Mengubah Atau Pemisahan Campuran Dengan Membuat Salah satu Zatnya itu Mengalami Penyubliman Jadi ini cuma bisa terjadi Untuk zat yang bisa Mengalami penyubliman Ya Gitu Nah untuk Mengingat sebentar Barangkali ada yang lupa Filtrasi itu adalah Penyaringan Distilasi adalah penyulingan Evaporasi adalah Penguapan Ya Jadi jawabannya yang C Sublimasi Menyublim Mengubah Zat dari padat Menjadi gas Berikutnya Perhatikan peristiwa Perubahan zat berikut Daun yang tua Berubah Kuning Air dipanaskan Menguap Kertas dibakar Menjadi abu Beras ditumbuk Menjadi tepung Berdasarkan peristiwa tersebut Perubahan fisika Ditunjukkan oleh Nomor Yang ditanya adalah Perubahan fisika Kita cek dulu Perubahan Peristiwa perubahan Zatnya ini Yang pertama Daun yang tua Berwarna kuning Daun yang tua Berubah warna Itu Mengalami Perubahan Partikel-partikel Penyusun Di daun itu sendiri Artinya Ada yang berkurang Dan ada yang bertambah Nah Kalau zat penyusunnya Berkurang atau bertambah Berarti dia Mengalami perubahan Kimia Lalu yang kedua Air dipanaskan Menguap Air itu zat cair Kalau dia menjadi uap Jadi gas Nah Kalau dia cuma Berubah fisiknya Seperti itu Itu namanya Perubahan fisika Karena nanti Uap air Bisa jadi air lagi Yang ketiga Kertas dibakar Menjadi abu Proses pembakaran ini Pasti akan Menghilangkan Dan menghasilkan Zat baru Jadi dia termasuk Perubahan Kimia Yang keempat Beras ditumbuk Menjadi tepung Nah beras itu Kalau cuma ditumbuk Dia cuma hancur Jadi tepung Meskipun tepung Tidak bisa balik lagi Jadi beras Tapi beras jadi tepung Itu cuma berubah Fisiknya Tidak ada kandungan Dari beras yang Berubah Seperti itu Jadi ini termasuk Perubahan Fisika Nah jadi Kalau dari keempat Peristiwa ini Yang mengalami Perubahan fisika Adalah yang nomor 2 dan 4 Jadi jawabannya Adalah yang C Seperti itu Lanjut Perhatikan gambar Berikut Wadah P Berisi Wadah P Itu gelas Berisi 20 ml 200 ml Air Wadah K Oke kita Tandain dulu Di sini P gelas Berisi 20 ml Air Air itu Zat Cair Jadi di sini Isinya Zat Cair Wadah K Tabung Ermeyer Dengan Volume 300 ml Tertutup Rapat Berisi Gas Oksigen Jadi di sini Isinya Gas Oksigen Gas ya Lalu Air Berupa Botol Tertutup Volume 400 ml Dan Wadah S Berupa Tabung Tertutup Volume 500 ml Terjadi Ini Masih Kosong Apabila Kedua Zat Pada Wadah P Dan Ki Dipindahkan Ke R Dan S Jadi P Dipindahkan Ke R Dan Ki Dipindahkan Ke S Jadi Dari sini Pindah Ke R Berarti Dari P Pindah Ke R R Isinya Z Cair Kan Kemudian Dari Ki Pindah Ke S Berarti Dari Ki Pindah Ke S Di S Isinya Z Gas Nah Perlu Diingat Bahwa Kedua Kedua Wadah Ini Di R Dan Di S Itu Tabung Tertutup Ini botol Tertutup Tabung Tertutup Jadi Dua-duanya Tertutup Jadi Kalau Misalnya Dia Dua-duanya Tertutup Itu Isinya Gak Bakalan Berubah Oke Pernyataan Yang sesuai Dengan Sifat Benda Setelah Dipindah Pada Label Di Bawah Ini Jadi Tadi Kan Z Di P Pindah Ke R Z P Berarti Cair Z K Dipindah Ke S Berarti Z K Gas Jangan Lupa Kita Cek Di Sini Aja Jadi Gak Perlu Cek Dua-duanya Kita Cek Sebelahnya Sini Aja Cair Kalau Dia Itu Isinya Benda Cair Bentuknya Berubah Atau Enggak Bentuknya Enggak Bakal Enggak Bakal Tetap Ya Jadi Dia Menyesuaikan Zat Cair Menyesuaikan Wadah Jadi Bentuknya Pasti Berubah Kalau Dia Tadinya Di Gelas Bentuknya Seperti Gelas Kalau Dia Pindah Ke Botol Bentuknya Seperti Botol Jadi Ini Bentuknya Berubah Betul Lalu Volumenya Berubah Enggak Kalau Misalnya Tadi Dia Disini 200ml Air Dipindah Ke Botol Itu Selama Airnya Dituang Semua Sampai Habis Volumenya Jadi Ini Salah Kemudian Yang B Volumenya Juga Berubah Ini Salah Yang C Bentuk Berubah Volume Tetap Betul Kita Cek Dulu Yang D Bentuknya Tetap Ini Salah Karena Bentuknya Berubah Dari Gelas Jadi Botol Sesuai Dengan Wadahnya Cek Yang C Bentuk Berubah Volume Tetap Alasannya Gaya Tarik Antar Partikel Lemah Apakah Benar Gaya Tarik Antar Partikel Dari Zat Cair Itu Lemah Betul Ya Makanya Zat Cair Itu Airnya Bisa Dibagi Dengan Mudah Karena Gaya Tarik Antar Partikel Lemah Lalu Untuk Zat Ki Gas Bentuknya Berubah Berubah Sesuai Wadah Volumenya Sebenarnya Mudah Berubah Tapi Karena Dia Dipindahkan Ke Wadah Yang Tertutup Dan Dia Dari Wadah Yang Tertutup Volumenya Itu Cenderung Tetap Tapi Sebenarnya Berubah Sedikit Tapi Lebih Cenderung Tetap Kita Lihat Alasannya Jarak Antar Partikel Sangat Berjauhan Betul Gas Itu Jarak Antar Partikel Berjauhan Makanya Dia Cepat Menyebar Contoh Kalau Kita Ada Yang Buang Angin Baunya Itu Bisa Kemana Mana Padahal Yang Buang Angin Ada Dimana Tapi Baunya Bisa Sampai Kemana Mana Artinya Gas Itu Menyebar Karena Jarak Antar Partikel Sangat Berjauhan Jadi Jawabannya Adalah Yang C Lanjut Perhatikan Gambar Molekul Berikut Ada Lima Molekul Gambar Molekul Senyawa Ditunjukkan Oleh Gambar Oke Dingat Lagi Kalau Misalnya Dia Berwarna Sama Itu Berarti Satu Unsur Berwarna Dan Berukuran Sama Itu Berarti Satu Unsur Kalau Misalnya Dia Berwarna Sama Tapi Ukuran Berbeda Itu Berarti Beda Unsur Nomor Satu Ini Ada Lima Unsur Tapi Warna Dan Ukurannya Sama Berarti Dia Adalah Molekul Unsur Nomor Dua Disini Ada Dua Unsur Dengan Ukuran Yang Berbeda Tapi Warnanya Sama Nah Meskipun Dia Warnanya Sama Karena Ukurannya Berbeda Dia Ini Beda Unsur Jadi Ada Dua Unsur Maka Dia Disebut Molekul Senyawa Lalu Yang Ketiga Ini Ada Tiga Unsur Warna Sama Ukuran Sama Jadi Dia Molekul Unsur Yang Ini Warnanya Ada Yang Berbeda Ukurannya Berbeda Berbeda Jadi Ada Tiga Tiga Unsur Yang Berbeda Dan Berikatan Namanya Molekul Senyawa Yang Kelima Ada Dua Unsur Sama Dua Unsur Sama Tapi Jadinya Ada Empat Ini Termasuk Molekul Senyawa Jadi Gambar Yang Menunjukkan Molekul Senyawa Itu Nomor Berapa Aja Nomor Dua Empat Dan Lima Jadi Jawabannya Berikutnya Ozon Merupakan Salah Satu Zat Yang Banyak Terdapat Di Lapisan Stratosfer Bumi Menipisnya Lapisan Ozon Akhir Akhir Ini Menyebabkan Dampak Negatif Bagi Makhluk Hidup Di Bumi Seperti Makin Banyaknya Manusia Yang Terkena Kanker Kulit Dan Katarak Mata Berdasarkan Ilustrasi Dapat Disimpulkan Bahwa Ozon Merupakan Ini Pertanyaannya Tentang Ozon Jawaban Pilihan Jawabannya Ada Atom Ion Molekul Campuran Sebenarnya Kita Tidak Perlu Baca Alasan Yang Bawahnya Kita Cukup Fokus Di Ozon Ozone Terdiri Dari Rumus Kimia O3 Artinya Tiga Unsur O Oksigen Tiga Unsur O Yang Saling Berikatan O O O O Berikatan Berarti Kalau Digambarkan Molekul Warna Dan Ukuran Molekul Sama Itu Molekul Unsur Jadi Kalau Dia Dari Satu Unsur Yang Jumlahnya Lebih Dari Satu Itu Adalah Molekul Unsur Jadi Jawabannya C Nah Kita Tinggal Cocokin Aja Seandainya Soal Pilihan Jawabannya Itu Molekul Unsurnya Tidak Cuma Satu Kan Kita Harus Tahu Alasannya Kan Baru Kita Baca Ke Belakang Tapi Untuk Soal Ini Karena Dia Pilihannya Itu Berbeda Cukup Kita Lihat Aja Ozone Itu Jenisnya Apa Dia Molekul Unsur Sudah Selesai Tapi Kita Cek Melindungi Bumi Dari Sinar Ultraviolet Apakah Betul Ya Betul Karena Gara-gara Si lapisan Ozone Yang menipis Ini Banyak Manusia Yang Terkena Kanker Kulit Dan Katerak Mata Artinya Penipisan Lapisan Ozone Itu Membuat Dampak Negatif Bagi Manusia Jadi Si lapisan Ozone Ini Kalau Tipis Jadi Kalau Tebal Berarti Memberikan Dampak Positif Artinya Si Ozone Berarti Memiliki Dampak Melindungi Jadi Jawabannya Yang C Soal Berikutnya Perhatikan Peristiwa Berikut Ini Ada Empat Peristiwa Peristiwa Yang Mengalami Perubahan Kimia Adalah Kita Cek Yang Mana Yang Mengalami Perubahan Kimia Pertama Perubahan Warna Cabai Muda Hijau Menjadi Merah Meskipun Dia Perubahan Warna Tapi Cabai Itu Hewan Organik Jadinya Pasti Kalau Misalnya Dia Berubah Warna Itu Membutuhkan Suatu Kandungan Z Sehingga Dia bisa Berubah Warna Sama Soal Yang Sebelumnya Yang Tentang Daun Itu Nah Kalau Misalnya Dia Berubah Warna Membutuhkan Z Suatu Z Tertentu Jadi Dia Termasuk Perubahan Kimia Lalu Yang Kedua Perkeratan Pada Besi Nah Pembentukan Karat Pada Besi Itu Juga Membutuhkan Zat Zat Unsur Tertentu Terutama Hidrogen Jadi Ini Juga Termasuk Perubahan Kimia Lalu Yang Ketiga Pembuatan Es Dalam Lemari Pendingin Nah Es Ini Cuma Berubah Fisiknya Dari Cair Menjadi Padat Jadi Dia Cuma Perubahan Fisika Lalu Yang Keempat Penguapan Minyak Wangi Saat Tutup Botol Dibuka Nah Minyak Wangi Yang Menguap Benda Yang Mengalami Penguapan Itu Juga Cuma Mengalami Perubahan Fisika Jadi Yang Mengalami Perubahan Kimia Ditunjukkan Oleh Nomor Satu Dan Dua Jawabannya Adalah Yang A Lanjut Di antara Gas Berikut Yang Menyebabkan Karat Pada Kaleng Nah Ini Tadi Karat Itu Disebabkan Bisa Disebabkan Oleh Asam Dan Juga Air Asam Itu Pasti Depannya Punya Unsur H Air Unsur Senyawanya Namanya H2O Dua-duanya Ada H Jadi Gas Yang Paling Berperan Dalam Penyebab Karat Adalah H Si H Itu H Hidrogen Jadi H H H H H H H Lanjut Perhatikan Pernyataan Berikut ini Empat Pernyataan Berdasarkan Pernyataan Diatas Perubahan Fisika Ditunjukkan Oleh Nomor Oleh Angka Fisika Fisik peragian, penambahan ragi jadi perlu proses fermentasi jadi ini perubahan kimia bola lampu pijar menyala nah ini cuma bola yang terjemati kemudian nyala jadi perubahan fisika, besi dialiri listrik menjadi magnet, nah untuk informasi besi jadi magnet bisa nanti berubah magnetnya itu gak punya sifat besinya itu gak punya sifat kemagnetan lagi, jadi magnetnya ini bisa hilang, jadi dia cuma perubahan fisika lalu yang keempat, kayu dibakar menjadi arang, nah proses pembakaran, ini tadi sudah dijelaskan dia adalah perubahan kimia, jadi perubahan fisikanya ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3, jadi jawabannya adalah yang C gitu, lanjut garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam mereka menampung air laut pada tambak-tambak di tepi pantai sehingga dapat terkena panas matahari langsung, kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap dikonsumsi proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut adalah nah untuk pembuatan garam itu bisa dilakukan dengan 2 cara bisa dengan kristalisasi itu untuk menghasilkan garam murni dan bisa juga dengan evaporasi yaitu dengan cara membiarkan garam ada di tepi pantai, membiarkan air laut ada di tepi pantai, kemudian dengan cahaya matahari airnya akan menguap sehingga tinggal tersisa butiran-butiran garamnya, nah itu garamnya nanti akan jadi garam dapur proses yang dilakukan oleh petani ini disebut proses evaporasi, yaitu menguapkan air laut sehingga yang tersisa yaitu hanya garamnya saja gitu baiklah sampai disini pertemuan kita hari ini semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat, juga kesehatan sering-sering latihan soal, jangan lupa dilatih-latih terus kalau misalnya udah lihat, dicoba latihan sendiri, dihentikan di pause videonya setiap soal kemudian dicoba jawab sendiri dicocokin jawabannya benar atau enggak gitu tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh